Paripurna, RUU Pilkada, sudah ada Hairunisa di gedung DPR, Icah, bagaimana jalannya Paripurna untuk siang hari ini? Ya Winnie, setelah sebelumnya Komisi 2 DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Pilkada kemarin, hari ini DPR menggelar Paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada menjadi Undang-Undang Pilkada. Tadi rapat Paripurna dimulai sekitar pukul 10.30, namun sebelum rapat dimulai tadi kami juga sempat mewawancarai Ketua Komisi 2 DPR, yakni Rambe Kamarul Zaman, yang menyatakan dalam rapat Paripurna ini akan dibahas terkait dua kemungkinan, disetujui atau tidaknya RUU menjadi Undang-Undang Pilkada, namun ia optimis RUU ini akan disetujui menjadi Undang-Undang Pilkada oleh sejumlah fraksi karena memang sebelumnya telah dibahas dalam rakar Komisi 2 DPR. Namun Rambe menyatakan beberapa fraksi dalam Komisi 2 DPR tidak hanya menyetujui Undang-Undang Pilkada, namun nantinya setelah UU ini disahkan, akan dibahas sejumlah revisi yang perlu dilakukan terhadap Undang-Undang tersebut. Beberapa diantaranya adalah terkait sustansional maupun redaksional. Pertama mengenai penjatualan dan tahapan Pilkada yang dinilai cukup panjang, apalagi harus berlangsung dua putaran. Sehingga nantinya tahapan penyelenggaraan Pilkada ini akan diselenggarakan mulai dari pemilihan daftar pemilih, kemudian pemilihan pencalonan, uji publik, sampai pemilu berlangsung. Kemudian terkait Pilkada Serentak, ya soal adanya rentang waktu yang lama bagi pelaksana tugas kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan sampai Pilkada Serentak digelar. Kemudian terkait penyelesaian sengketa. Bila nantinya Pilkada ini akan dilaksanakan serentak, tentu Mahkamah Agung yang dinyatakan sebagai pihak yang akan menyelesaikan sengketa dalam Pilkada ini dinilai juga akan kewalahan untuk menyelesaikan perselisihan yang begitu banyak ketika Pilkada digelar secara Serentak. Sehingga teknis-teknis dalam penyelenggaraan Pilkada inilah yang akan direvisi setelah nantinya UU disahkan, kemudian didasarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Namun dari sejumlah fraksi, memang dari rakar Komisi 2 DPR kemarin, fraksi Demokrat menyatakan keberatan untuk dilaksanakannya revisi, tapi sekali lagi revisi ini tidak akan dibahas dalam rapat paripurna. Revisi akan dibahas secara terpisah nanti oleh Komisi 2 DPR, dan Komisi 2 DPR hanya memiliki waktu sampai dengan 18 Februari mendatang untuk menyelesaikan revisi. Kami juga menyatakan, melaksanakan revisi terkait UU Pilkada ini semata-mata untuk menyempurnakan UU Pilkada yang nantinya juga akan menjadi landasan hukum bagi KPU maupun Bawaslu dalam mempersiapkan Pilkada yang akan mulai digelar pada tahun 2015 ini. Kami masih akan memantau rapat paripurna yang berlangsung di DPR ini, sementara kami kembalikan ke Winnicarita di studio. Iya, terima kasih laporan langsung, Hayonisa, dari gedung DPR Senayan, Jakarta. Kami kembali, jadi Indonesia 1 ini masih akan kembali, pemirsa. Terima kasih telah menonton!